Memburu Iblis Jelit 35. Ya ya. Tapi, ah! Biarlah semuanya itu kita pikirkan saja nanti setelah penyakitku ini sembuh, Liu Yangkun cepat menjawab dengan suara berat. Wajahnya kelihatan pucat seperti sedang menahan beban perasaan yang amat berat. Tentu saja Soe Tianhai menjadi bertanya-tanya di dalam hatinya. Tapi pendekar sakti itu tak mau ikut campur dalam percakapan itu. Ia pura-pura sibuk mengendalikan sampan mereka. Ada sesuatu yang aneh pada pangeran muda ini. Katanya di dalam hati. Kemudian pendekar sakti itu teringat akan Soe Lian Chu, putrinya. Diam-diam hatinya menjadi sedih. Rasanya aku seperti melihat getaran cinta di antara mereka berdua. Tapi kenapa nasib seakan-akan selalu memisahkan mereka? Apakah mereka itu memang benar-benar tidak berjodoh? Demikianlah, selagi pendekar sakti itu memikirkan hubungan Soe Lian Chu dengan pangeran Liu Yangkun, maka di tempat lain Soe Lian Chu sendiri juga sedang berpikir pula tentang hubungannya dengan Liu Yangkun. Saat itu Soe Lian Chu juga sedang dalam perjalanan ke kota Chin Anpula bersama rombongan Ui Bun Ting. Mereka belum begitu jauh dari kota Lai Yeing karena keberangkatan mereka memang jauh tertunda akibat kegemparan semalam. Dan kuda serta kereta yang mereka pergunakan juga tidak dapat mereka kendarai dengan cepat pula, karena kesehatan Ui Bun Ting yang belum baik. Soe Lian Chu berkuda sendirian di depan. Sedang kereta yang ditumpangi Ui Bun Ting, Hans Winio dan Tuilan beserta bayinya, berada di belakangnya. Dan sebagai pengawal dari rombongan tersebut adalah orang-orang Tiam Jong Pai yang menyusul Ui Bun Ting tadi malam. Mereka berkuda di belakang kereta. Tak ada sinar kegembiraan di wajah Soe Lian Chu. Gadis Sayu itu lebih banyak merenung di atas punggung kudanya. Hanya sesekali ia tampak melirik atau memandang dengan sudut matanya ke arah kereta, di mana Tuilan bersama bayinya berada. Gadis Sayu itu merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tuilan terhadapnya, namun ia tak tahu apa yang disembunyikan oleh sahabatnya itu. Gadis itu hanya bisa mengingat bahwa sejak siuman dari pingsannya, sahabatnya itu bersikap amat aneh. Yaitu seperti orang yang kaget, bingung dan sedih luar biasa. Dan celakanya, sahabatnya itu tak mau mengatakannya apa yang sedang dideritanya. Bahkan kepada ibunya, Hans Winio, Tuilan juga tak mau berterus terang pula. Heran. Dengan aku pun Cici Tuilan juga bersikap aneh. Cici Tuilan seperti selalu menghindari aku. Apa sebenarnya yang dipikirkannya? Apakah Cici Tuilan tak menyukai ibunya kawin dengan Uibun Ting So Lian Chu menerka nerka di dalam hatinya? Sebenarnya lah bahwa pada waktu itu Tuilan sedang mengalami goncangan pikiran yang hebat sekali. Pertemuannya yang tak terduga dengan Liu Yang Kun, yang selama ini telah ia anggap mati, benar-benar sangat menggoncangkan jiwanya. Dia seperti mendapatkan sebuah mukjizat namun di lain pihak, ketika ia sadar bahwa kemunculan suaminya itu bersama dengan Tiao Li Ing dan So Lian Chu, kegembiraan itu tiba-tiba seperti hilang kembali. Bahkan kehilangan tersebut seperti meninggalkan bekas luka yang menyakitkan di dadanya. Tiba-tiba ia merasa semua kesedihan dan kesengsaraan di dunia ini tertimbun di pundaknya. Apalagi ketika diketahuinya, suaminya itu pergi ke Cinaan tanpa sedikitpun mempedulikannya. Semalam, begitu siuman dari pingsannya, yang dicari Tuilan adalah Liu Yang Kun. Ia segera bangkit dari pembaringannya. Matanya nanar melihat ke sana kemari. Bahkan ketika di dalam kamar itu hanya ada ibunya dan keluarga Uibun Ting yang lain ia berlari keluar. Ke ruang tengah, di mana terdengar suara orang banyak bercakap-cakap. Namun di ruang tengah itu pun Tuilan juga tidak dapat melihat wajah Liu Yang Kun. Yang ada hanya Uibun Ting dan beberapa orang saudaranya. Mereka sedang berbincang ramai dengan So Lian Chu, yang tampaknya baru saja masuk ke rumah itu. Sedang di luar rumah, di jalan raya, terdengar suara ribut para penduduk yang berlarian sambil menangis dan menjerit-jerit. Hei, Lanji, ada apa Uibun Ting yang belum sembuh dari pengaruh racun Giok Bin Tok Ong itu cepat menyapa Tuilan? Sementara Hans Winio yang mengejar Tuilan dari dalam kamar pun telah berada di belakangnya pula. Dengan perasaan khawatir wanita tua itu memeluk Tuilan dari belakang. Tuilan, apa yang kau cari, nak? Kau mencari bayimu. Jangan khawatir. Dia ada di kamar belakang. Dia sedang tidur, wanita tua itu membujuk. Namun dengan tegas Tuilan menggelengkan kepalanya. Matanya tetap nanar mencari ke sana kemari. Uibun Ting saling pandang dengan Hans Winio. Lanji, apakah engkau mencari Giok Bin Tok Ong dengan hati-hati ketua Tiam Jong Pai itu bertanya? Tuilan tidak menjawab. Tiba-tiba saja gadis itu berlari ke pintu dan melesat ke jalan raya dengan cepatnya. Dan gadis itu menjadi kaget sekali menyaksikan penduduk yang berlarian di depan rumah itu. Dan kekagetannya itu semakin menjadi-jadi pula tatkala melihat tembok depan yang roboh serta kubangan yang dalam di depan rumah tersebut. Ketika Tuilan hendak berbalik untuk menanyakan semuanya itu, ternyata mereka telah datang kepadanya. Ibu. Oh, ibu. Apa yang telah terjadi? Apa artinya semua ini? Akhirnya Tuilan menjerit dan menubruk ibunya. Hans Winio cepat memeluk dan mengusap rambut Tuilan. Dengan lembut dibawanya gadis itu ke dalam rumah kembali. Diambilnya sebuah kursi, kemudian Tuilan disuruhnya duduk dengan baik. Sedangkan yang lain-lain segera mencari tempat duduk sendiri-sendiri, sambil menunggu di sekitar kursi Tuilan. Tak seorang pun yang menyangka kalau gadis itu sedang mencari Liu Yangkun. Semuanya mengira kalau Tuilan sedang mencari Giok Bin Tok Ong, yang pada saat-saat terakhir tadi baru diketahui oleh gadis itu sebagai ayahnya. Oleh karena itu dengan perlahan-lahan dan hati-hati Ui Bun Ting mencoba untuk menerangkannya. Namun sebelumnya ketua Tiam Jong Pai itu mengerling dahulu ke arah Soilan Chu, karena orang tua itu juga baru saja mendengar nasib Giok Bin Tok Ong dari gadis Sayu itu. Ketika gadis Sayu berlengan tunggal itu juga menganggukkan kepalanya, maka Ui Bun Ting pun menjadi semakin mantap untuk bercerita. Mula-mula dianasihatkan agar Tuilan tidak berkecil hati ataupun bersedih karena memiliki ayah seperti Giok Bin Tok Ong itu. Setelah itu dengan hati-hati Ui Bun Ting bercerita pula tentang sepak terjang ayah Tuilan pada malam itu. Bagaimana kah kakek jahat itu ketika menculik Hon Sui Nio dan membunuhi Anggauta keluarga Ui? Dan bagaimana pula ketika kakek jahat itu melukai dirinya dan hampir membunuh Hon Sui Nio, Ibu Tuilan? Untunglah mereka semua diselamatkan oleh pangeran Li Uyang Kun dan pengawalnya, Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Sehingga akhirnya terjadilah peristiwa mengerikan di depan rumah itu, Giok Bin Tok Ong mati oleh ledakan peluru pek klektannya sendiri. Oh oh tanda seru Tuilan mengeluh pendek seraya menutupi mukanya. Kau sendiri juga hampir dibunuhnya pula, Lanji. Ayahmu memang bersumpah akan membasmi semua anak keturunannya sendiri, Hang Sui Nio ikut menyambung cerita Ui Bun Ting. Benar. Untunglah Hang Gi Hiap Soi Tian Hai ayah nona Soi ini, bersama-sama dengan pangeran Li Uyang Kun segera menolongmu, Ui Bun Ting menambahkan. Dengan cepat Tuilan tengah dahkan kepalanya. Hang Gi Hiap Soi Tian Hai dan pangeran Li Uyang Kun. Desisnya. Lalu-lalu kemanakah mereka itu sekarang? Ayah dan pangeran Li Uyang Kun telah pergi mendahului ke kota Chinan, Cici Soi Lian Chu yang sejak tadi. Hanya berdiam diri tiba-tiba menyaut. Tuilan menoleh dengan kaget sekali. Gadis itu seperti baru menyadari bahwa Soi Lian Chu juga berada di tempat itu. Dan tiba-tiba gadis itu menjerit sambil menutup wajahnya. Selanjutnya tangisnya meledak dan tak bisa dihibur atau dihentikan lagi. Terpaksa Hang Sui Nio memapahnya memasuki kamar. Demikianlah pagi harinya sikap Tuilan benar-benar berubah sama sekali. Gadis itu tak mau berbicara sedikitpun. Dia hanya merenung dan meneteskan air mata. Ia segera berlari ke kamar bila ada orang yang mendekatinya lah benar-benar tak mau berbicara dengan siapapun juga. Hanya tangis bayinya saja yang mampu menggugah minatnya. Namun demikian gadis itu tak menolak ketika diajak berkereta ke kota Chin An. Hanya saja gadis itu tetap tak mau berbicara dengan siapapun juga. Dan anehnya gadis itu selalu menghindar bila bertatap muka dengan Soi Lian Chu, orang yang pernah menyelamatkan nyawanya. Satu-satunya yang dilakukan oleh gadis itu hanyalah menggendong serta membujuk bayinya supaya tidak menangis. Tentu saja hal itu membuat Ui Bun Ting dan Hon Sui Nio sedih sekali. Mereka tetap menyangka bahwa Giyok Bintok Ong lah yang menjadi sebab dari kesedihan Tuilan itu. Gadis itu tak tahan menerima kenyataan bahwa ia adalah putri seorang iblis jahat. Namun demikian kedua orang tua itu juga percaya bahwa kesedihan putri mereka itu tentu hanya sementara pula. Besok pagi atau lusa tentu telah sembuh lagi. Begitulah, seperti yang telah diceritakan di bagian depan, mereka semua berangkat ke kota Chin An dengan kereta dan kuda. Ui Bun Ting dan Hon Sui Nio yang tak ingin mendapatkan gangguan ataupun kesulitan lagi di dalam perjalanannya sengaja menutup diri di dalam kereta bersama Tuilan. Sedangkan Soe Lian Chu dan kedua pengawal Ui Bun Ting yang datang dari Tiam Jong Pai itu penunggang kuda di belakang mereka. Rombongan itu mi laju dengan cepatnya ke arah barat, menyusuri jalan yang sama dengan jalan yang ditempuh oleh rombongan Yap Kiong Li semalam. Mereka memacu kuda dan kereta mereka seolah-olah mereka sedang berpacu dengan matahari yang merangkak di atas punggung mereka. Bahkan Soe Lian Chu memacu kudanya lebih cepat lagi, sehingga gadis itu seperti terlepas dari rombongan itu. Dan sementara itu di tempat lain, jauh di depan mereka, yaitu di tempat penyeberangan Sungai Wong Ho, Rombongan Yap Kiong Li justru sedang terlibat dalam keributan yang kacau balau, sebuah keributan yang berlangsung di tengah-tengah sungai, yang melibatkan belasan atau puluhan jago-jago silat dari dunia persilatan. Dan telah diceritakan pula di bagian depan bahwa rombongan Yap Kiong Li itu telah kehilangan jejak Losin Ong, yang semua mereka lihat lewat dekat sampan mereka. Dan karena mereka tidak bisa menemukan buruan mereka tersebut, maka mereka pun lalu meneruskan kembali arah tujuan mereka semula, yaitu keperau besar di tengah-tengah sungai, di mana keributan itu terjadi. Namun untuk mencapai keperau besar tersebut sungguh tidak mudah. Gelombang dan arus air di bagian tengah sungai itu segera menyambut mereka. Sampan mereka segera meliuk-liuk, berputar-putar dan timbul tenggelam di telan. Ombak. Begitu ganasnya arus sungai tersebut sehingga mereka bertiga benar-benar harus mengerahkan segala kemampuan dan kesaktian mereka. Demikianlah, berkali-kali sampan kecil itu harus jungkir balik dan timbul tenggelam di hantam gelombang yang ganas. Namun pada waktu gelombang itu tiba-tiba agak merada ternyata sampan itu telah berada di samping perau besar tersebut. Lega benar hati Apkiong Li bertiga. Dengan pakaian yang basah oleh percikan air sungai, mereka bertiga segera melambung ke atas geladak perau besar itu. Tapi belum juga kaki mereka menginjak lantai perau, segulung asap tebal yang disertai taburan jarum beracun telah menyongsong kedatangan mereka. Mereka bertiga cepat menghindar dengan kero masing-masing. Dan otomatis ketiganya berpencar. Yap Kiong Li yang berada di sebelah kiri cepat melejit ke kiri sambil mengebutkan lengan bajunya ke arah gumpalan asap itu. Sedangkan Soutian Hai yang berada di sebelah kanan juga melompat pula ke kanan, sambil tak lupa menyelimutkan mantel pusakannya ke tubuhnya. Yang agak sulit adalah posisi Liu Yang Kun. Karena pemuda itu berada di tengah-tengah temannya, maka hanya ada dua jalan untuk menghindar gumpalan asap itu. Kembali meloncat ke belakang yang berarti harus mencebur ke dalam sungai, atau melenting ke atas melewati gulungan asap tebal tersebut. Ternyata Liu Yang Kun memilih jalan yang terakhir. Dengan ginkeng warisan si raja kelelawar pemuda itu menjejakan kakinya, sehingga tubuhnya melayang ke atas seperti burung Garuda yang terbang ke angkasa. Kemudian sambil berjumpalitan beberapa kali pemuda itu mendaratkan kakinya di atas atap rahu. Semua gerakan pemuda itu dilakukan dengan amat gesit dan cepat luar biasa, serta tidak menimbulkan suara atau desirangin yang berarti, sehingga sepintas lalu tubuh yang jangkung itu seperti bayangan hantu yang berpindah tempat begitu saja. Dan sungguh kebetulan bagi Liu Yang Kun, karena dari atas atap rahu itu dia bisa melihat dengan jelas seluruh keributan yang terjadi di atas rahu besar tersebut. Di ujung haluan rahu yang luasnya hampir mencapai 12 tombak persegi itu tampak 3 orang berseragam hitam-hitam, kuning-kuning dan putih-putih, dikeroyok oleh 9 atau 10 orang berpakaian macam-macam, sehingga tempat yang luas tersebut terasa sempit oleh gerakan mereka, ketiga orang berseragam itu sama sekali tidak memegang senjata, sementara para pengeroyoknya mengepung mereka dengan senjata di tangan. Namun demikian Liu Yang Kun melihat bahwa ketiga orang berseragam itu sama sekali tidak mengalami kesulitan. Bahkan setelah beberapa saat melihat pertempuran itu Liu Yang Kun dapat memastikan bahwa ketiga orang berseragam tersebut akan bisa mengatasi lawan-lawannya. Sedangkan di bagian lain, yaitu di buritan perahu, Liu Yang Kun melihat sebuah pertempuran yang lain, yang justru lebih seru malah. Bahkan belasan sosok mayat telah tampak berserakan di sekitar pertempuran itu. Semuanya mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ada yang tubuhnya seperti terbakar dan mengeluarkan bau busuk. Ada yang lukanya menganga dan mengalirkan cairan kuning seperti bubur cair yang banyak sekali. Bahkan ada yang kulit tubuhnya berubah menjadi putih meletak seperti kapur dinding, sementara seluruh rambutnya rontok ke bawah. HMM, tampaknya kepulan asap yang disertai taburan jarum beracun tadi datang dari tempat itu, Liu Yang Kun bergumam perlahan. Ketika Liu Yang Kun mencoba untuk melihat lebih teliti lagi, maka ia melihat dua orang ilaki gagah, yang masing-masing telah berusia lebih dari 40 tahun, dikeroyok oleh belasan tokoh persilatan yang rata-rata kepandainya juga sangat tinggi. Namun demikian kedua orang gagah yang bersenjatakan ular hidup itu ternyata dapat melayani para pengeroyoknya dengan mudah. Bahkan ternyata korban yang berjatuhan di sekeliling pertempuran tersebut adalah hasil amukan mereka pula. Heran, ilmu silat kedua orang itu emirip sekali dengan ilmu silat Giyok Bin Tok Ong, sekali lagi Liu Yang Kun bergumam. Ternyata Liu Yang Kun sama sekali sudah tak ingat lagi bahwa ia sebenarnya pernah bertemu dengan kedua orang itu. Bahkan pernah berkelahi malah. Kedua orang itu memang murid Giyok Bin Tok Ong, Kim Hang San dan Teng Hu. Mereka tinggal berdua saja sekarang, karena N.I.O. Kin Ong telah mati dalam pertempuran melawan anak buah siangki dahulu. Grobia Aak tiba-tiba terdengar suara keras di bawah atap yang diinjak Liu Yang Kun. Liu Yang Kun cepat mendekap di atas raya bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan. Apalagi ketika kemudian terdengar suara angin pukulan yang berderak-derak menerjang dinding perahu. Ada orang berkelahi di dalam pemuda itu berkata di dalam hati. Sementara itu kedua orang murid Giyok Bin Tok Ong semakin tampak beringas mendesak lawan-lawannya. Tangan mereka semakin latah mengobral racun-racun pembunuh, sehingga korban pun menjadi semakin bertambah banyak pula. So Tian Hai yang berada lebih dekat dengan pertempuran tersebut segera mendekatila menghampiri dua orang lelaki kurus yang juga menonton pertempuran itu. Dua orang itu berdiri di pinggiran perahu, berlindung di dekat tumpukan barang. Dan mereka segera memegang hulu pedang yang terikat di belakang punggung mereka ketika mendengar langkah kaki So Tian Hai. So Tian Hai, desah mereka kemudian ketika mereka melihat siapa yang datang. Otomatis mereka melepaskan kembali gagang pedang mereka. Bahkan dengan cepat mereka membungkukah tubuh mereka untuk memberi hormat. So Tian Hai tidak mengenal mereka. Namun sebagai seorang pendekar besar yang namanya sangat tersohor dan dikenal orang ia dapat memahami hal itu. Oleh karena itu dengan sopan pula pendekar itu mengangguk. Maaf. Semakin tua ingatanku ini menjadi semakin lemah pula. Bolehkah saya bertanya, siapakah sebenarnya tuan berdua ini? So Tian Hai bertanya perlahan. Dengan tersipu-sipu kedua orang lelaki kurus itu membungkukan tubuhnya lagi. Ah! Bukannya Tai Hiap yang telah lupa kepada kami, tapi kami berdualah yang terlalu kecil sehingga tak mungkin orang seperti kami ini dapat berkenalan dengan Tai Hiap. Kami hanyalah dua orang murid rendahan dari Tiam Jong Pai, salah seorang dari mereka cepat menjawab. So Tian Hai menjadi kikuk pula, ah, jangan berkata seperti itu. Aku menjadi malu terhadap diriku sendiri. Aku memang sering berkunjung ke Tiam Jong Pai, tapi ingatanku yang terbatas ini tentunya tak bisa mengenal Cui satu persatu. Oleh karena itu maafkanlah keterbatasanku ini. Kami mengerti, Tai Hiap. Kami berdua memahaminya. Namaku Ong Su, dan ini adikku Ong Ka. Eh mengapa? Tai Hiap sampai berada di sini pula? Bukankah Tai Hiap kemarin sudah berada di Chin'an untuk menghadiri pernikahan Chiang Bun Jin kami? So Tian Hai tersenyum, kemudian memalingkan pandangannya ke pertempuran yang tampak semakin seru itu. Aku juga heran melihat Jiwi berada di sini. Padahal malam nanti perhelatan itu sudah akan dilaksanakan. Apakah Jiwi sebagai orang Tiam Jong Pai tidak ingin menghadiri perkawinan ketuanya So Tian Hai balik bertanya. Kami, kami eh tanda tanya dengan gugup kedua orang lelaki itu mengawasi So Tian Hai. Tapi dengan mulut masih tetap tersenyum So Tian Hai kembali memandang kedua orang itu. Jangan gugup, Saudara Ong. Aku tidak mencurigai Jiwi. Aku justru ingin mengatakan kepada Jiwi bahwa kedatanganku kemari kemungkinan besar justru sama dengan kepentingan Jiwi. Ong Chu dan Ong Kak terkejut. Apakah, apakah Tai Hiap juga bermaksud untuk menjemput Chiang Bun Jin kami Ong Su berdesah? Ya. Dan Jiwi tak perlu gelisah lagi. Ui Chiang Bun sudah diketemukan. Mungkin sekarang sudah hampir sampai di tempat ini pula. Oh oh. Kedua Saudara Ong itu berseru gembira. Tapi, eh, apakah yang sebenarnya yang terjadi di perahu ini? Mengapa mereka saling berkelahi tiba-tiba So Tian Hai mengalihkan pembicaraannya? Oh, Tai Hiap. Masalahnya cuma orang-orang dari lembah tak berwarna itu. Mereka menculik seorang gadis dari kampung itu dan hendak membawanya keseberang. Karena perahu mereka kecil, maka ketika hendak melewati perahu ini mereka lalu berpindah tempat. Tapi di dalam perahu besar ini ternyata mereka ketemu batunya. Seorang pendekar silat berkepandaian tinggi telah merebut gadis itu dari tangan mereka. Ong Su bercerita sambil menunjuk ke sana kemari. So Tian Hai mengerutkan dahinya. Lalu bagaimana desaknya? Ong Su lalu menunjuk ke arah korban yang bergelimpangan di sekitar pertempuran. Tapi, orang-orang yang mengejar para penculik itu telah sampai pula kemari. Termasuk kami juga. Kami lalu mengeroyok mereka. Lalu dimanakah gadis itu? So Tian Hai bertanya. Disemunyikan oleh pendekar yang merebutnya dari tangan orang-orang lembah tak berwarna itu. Ternyata pendekar tersebut juga bukan orang baik-baik pula. Tiga orang anak buahnya segera melabrak kami. Terpaksa kami berpencar untuk melawan mereka. Tanda petik. Begitukah? HMMH So Tian Hai mengeram. Benar, So Tai Yap. Ternyata mereka semua berkepandaian sangat tinggi. Korban segera berjatuhan di tangan mereka. Baik di tangan anak buah pendekar itu maupun di tangan orang-orang lembah tak berwarna, Ongkak meneruskan cerita kakaknya. Tiba-tiba Ong Su menjatuhkan diri berlutut di depan So Tian Hai. So Tai Hiap. Kalau So Tai Hiap tidak lekas-lekas membantu kami, orang-orang jahat itu tentu akan membasmi kita semua, serunya bersemangat. So Tian Hai memandang ke arah pertempuran. Kalian memang terlalu gegabah melawan mereka. Mereka semua adalah orang-orang dari perguruan ternama. Saya sendiri belum tentu menang melawan mereka. Apalagi kalau majikan dari ketiga orang berseragam itu juga ada di sini. Ketiga orang berseragam itu. Siapakah mereka, Te Hiap? Mereka itu orang-orang Ui Soapai dari Gurun Gobi. Dan pendekar yang Jiwi sebutkan tadi kemungkinan besar adalah pemimpin mereka, yaitu Bok Siang Kai. Ui Soapai? Bok Siang Ki kedua orang saudara Ong itu menjerit kaget. Dan wajah mereka pun segera berubah menjadi pucat. So Tian Hai menarik nafas. Katanya kemudian, Mengapa? Ehem, jangan takut. Mereka justru tidak seberbahaya orang-orang dari lembah tak berwarna itu. Kalaupun Bok Siang Ki itu memang benar-benar berada di sini, kita juga tak perlu takut kepadanya. Aku membawa seorang jago yang bisa menghadapinya. Menghadapi Bok Siang Ki? Apakah Tai Hiap datang bersama Bun Hoat Siansu? Bukan. Tanpa Bun Hoat Siansu pun pemuda itu bisa menghadapi Bok Siang Ki. Tanda seru So Tian Hai berkata mantap seraya menunjuk ke arah Liu Yang Kun yang bertengger di atas atap rahu. Pemuda, itu Ong Su dan Ong Kak berdesah tak percaya. So Tian Hai tersenyum. Sambil Mi Langkah mendekati pertempuran ia berkata, Jangan remehkan dia. Meski masih muda tapi kesaktiannya tidak kalah dengan Bok Siang Kai. Lihat saja nanti. Nah, sekarang yayarlah aku menolong teman-teman jiwi dahulu. Kasihan mereka. Dan kedatangan So Tian Hai pun segera tercium pula oleh Kim Hang San dan Teng Hu. Kedua orang murid Giok Bin Tok Ong itu segera menyongsongnya dengan taburan pasir beracun. Namun hanya dengan mengebutkan mantel pusakanya So Tian Hai bisa merontokannya ke bawah. Sebaliknya pendekar sakti itu lalu membalasnya dengan pukulan jarak jauhnya. Siut. Siut. Taas. Duk. Sambaran-sambaran angin tajam segera melanda jago dari lembah tak berwarna itu. Dan ketika mereka mencoba untuk menangkisnya, maka hati mereka pun menjadi kaget setengah mati. Kedua ujung lengan baju Kim Hang San terputus bagian ujungnya, seolah-olah dipotong dengan pisau tajam. Sementara keadaan Teng Hu lebih parah lagi. Bagian punggung tangannya yang ia pakai untuk menangkis pukulan angin tajam itu tampak terluka dan berdarah, seperti tergores oleh hujung pedang. Gila! Kau siapa Kim Hang San berteriak? So Tian Hai hendak menjawab. Namun sebelum mulutnya terbuka, orang-orang yang baru saja bertempur dengan Kim Hang San itu telah menyebut namanya. Hang Gi Hiap So Tian Hai tanda tanya mereka berdasah gembira. Huh! Jadi kau kah pendekar yang sangat disohorkan orang itu? Pantas! Pantas ilmu eh silatmu sedemikian hebatnya. Kim Hang San menggeram. Kita harus berhati-hati, Su Heng, Teng Hu bergumampula seraya mengobati lukanya. So Tian Hai mengedikan kepalanya. Dengan nada marah ia membentak. Jadi kalian kah penjahat yang suka memperkosa dan membunuh wanita di daerah Pantai Timur selama beberapa bulan ini? Tak salah. Memang kamilah yang melakukannya. Kami berbuat seperti itu untuk melengkapi kesempurnaan ilmu kami. Kau mau apa? Mau menghukum kami? Hahihaha! Kau jangan menjadi besar kepala hanya karena namamu tertulis di dalam buku rahasia. Kami berdua tidak silau melihatmu. Hahihaha! Kim Hang San tertawa terbahak-bahak. Gila! Kalian guru dan murid memang pantas untuk dibunuh. Orang-orang seperti kalian ini sangat berbahaya dan mengotori dunia saja. Hahihaha! Jangan sebut-sebut nama guru kami. Kau akan semakin ketakutan menghadapi kami nanti. Nama Giyok Bin Tok Ong lebih tersohor dan lebih tinggi daripada namamu. Hihahahaha! Wajah Sotian Haiyan gagah berwibawa itu tiba-tiba menjadi gelap. Dengan nada dalam ia mengeram, kalianlah yang seharusnya tidak menyebut-nyebut nama Giyok Bin Tok Ong lagi. Gurumu itu telah tewas berkeping-keping akibat ledakan palektannya sendiri tadi malam. HMMH! Seketika suara tawa kedua orang murid Giyok Bin Tok Ong itu terputus. Dengan pandang mati marah serta tak percaya mereka menghardik, tutup mulutmu, kau telah berani menghina guru. Ternyata Sotian Hai pun sudah tidak bisa menahan kemarahannya pula. Dengan geram telapak tangannya digosok-gosokannya ke depan dada, dan sekejap kemudian dari ubun-ubun kepalanya, mengepul asap berwarna merah dan putih bergantian. Ang Pek Sin Kang tanda seru Kim Hang San berdesah kaget. Kemudian bisiknya kepada Teng Hu. Sute. Hati-hati. Orang ini tampaknya memang benar-benar berbahaya. Ah, persetan. Aku tidak takut tak terduga Teng Hu menjawab sambil berteriak. Tampaknya berita tentang kematian gurunya itu sedikit mempengaruhi perasaannya juga. Hatinya menjadi bimbang. Oleh karena itu justru Teng Hu lah yang kemudian memulai pertempuran itu. Tangan kanannya terayun ke depan, dari bawah ke atas seperti orang menambur benih. Dan dari telapak tangan itu memang benar-benar berloncat tanbelasan paku beracun ke arah kepala dan dada Sotian Hai. Dan gerakan ini segera diikuti pula oleh gerak tangan kirinya, dari belakang ke depan, seakan-akan mendorong lajunya paku-paku tersebut. Sementara itu melihat adik seperguruannya telah memulai serangannya, Kim Hang San juga tidak mau ketinggalan juga. Dengan tangkas ia melompat ke samping kiri Sotian Hai. Tak lupa telapak tangan kanannya menebas ke arah pinggang lawannya. Dan tiupan angin dingin berbau amis segera tercium pula dengan kerasnya. Melihat kedua orang lawannya mendahului menyerang, apalagi serangan mereka itu betul-betul ganas dan keji, Sotian Hai semakin menjadi marah sekali. Namun demikian pendekar sakti juga tak bisa mengabaikan kedasyatan serangan tersebut. Kedua murid lembah tak berwarna itu tentu juga mewarisi kelicikan gurunya, sehingga ia juga harus berhati-hati dan waspadat terhadap jebakan-jebakan tersembunyi yang ada di dalam serangan tersebut. Oleh karena itu demi amannya Sotian Hai segera menghindari saja serangan itu. Kaki kanannya bergeser ke samping dengan cepat, sehingga tubuhnya seolah-olah rebah ke samping. Kemudian setelah itu dengan cepat pula tubuh atasnya terayun ke belakang seperti layaknya orang terjengkang ke belakang. Seluruh gerakan itu dilakukan dengan tangkas dan manis, serta kuda-kuda yang tetap kokoh kuat menghujam bumi, sehingga ketika kedua serangan lawannya dapat dialakan, Sotian Hai cepat bisa tegak kembali dengan baik. Lalu sebelum kedua orang lawannya itu menyusuli serangannya lagi, Sotian Hai cepat-cepat memotong dan mendahului mereka dengan tailek pek kong chiangnya. Cus! 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 Dan loncatan-loncatan angin tajam segera melesat dari ujung-ujung jari tangannya. Kini ganti Kim Hang San dan Teng Hau yang kebuakan menghadapi tusukan-tusukan angin tajam yang mampu menghunjam melukai kulit daging itu. Sehingga untuk melindungi diri mereka dari kejaran angin tajam tersebut, Kim Hang San dan Teng Hau terpaksa meledakan tabir asap tebal di sekeliling mereka. Sotian Hai terpaksa menahan serangannya karena ia tak ingin salah sasaran dan melukai orang-orang yang ada di sekitar pertempuran tersebut. Sungguh licik pendekar sakti itu mengumpat marah. Kemudian teriaknya kepada orang-orang yang ada di buritan tersebut. Saudara-saudara, awas! Jauhkan diri dari arna pertempuran. Benar juga peringatan Sotian Hai itu. Sambil masih tetap berlindung di dalam pekatnya asap, kedua murid Giyok Bin Tok Ong itu balas menyerang Sotian Hai dengan lontaran-lontaran senjata rahasianya. Dan tentu saja lontaran senjata rahasia yang membabi buta itu juga akan membahayakan orang lain pula. Namun ternyata kali ini Sotian Hai juga tak ingin menghindari serangan-serangan itu pula. Selain tak ingin membahayakan keselamatan orang lain, pendekar sakti itu juga ingin lekas-lekas menyelesaikan pertempuran tersebut. Demikianlah dengan perlindungan mantel pusakanya Sotian Hai dekat menerobos tabir asap yang menyelimuti arna pertempuran itu. Beberapa kali terdengar suara denting senjata rahasia yang menghantam mantel pusakanya, tapi pada saat itu pula Sotian Hai mi lepaskan tusukan-tusukan angin tajamnya ke arah dari mana senjata rahasia itu datang. Ternyata siasat Sotian Hai tersebut berhasil. Kim Hang San dan Teng Hu benar-benar kebuakan menghadapi serangan itu. Selain mereka bingung bagaimana harus menghadapi lawannya yang tak bisa dilukai dengan senjata itu, Kim Hang San dan Teng Hu harus menghindari tusukan-tusukan angin tajam yang tak dapat dilihat oleh matel tersebut. Tapi ternyata Kim Hang San juga tidak kekurangan akalat tahu bahwa lawannya dapat mengetahui tempatnya karena ia melepaskan senjata rahasia. Su Teh. Hentikan serangan. Bunuh saja ia dengan racun. Masa dia, Eh Kim Hang San berseru namun terpotong karena pundaknya terserempet oleh tusukan angin tajam yang dilepaskan Sotian Hai. Su Heng, kau tidak apa-apa, hei bangsa Teng Hu berteriak kaget. Namun suaranya segera berganti dengan makian pula karena teriakannya itu membuat Sotian Hai mengetahui di mana dia berada. Akibatnya dadanya hampir saja termakan oleh tusukan jari tangan pendekar sakti itu. Begitulah kedua orang murid Giyok bin Tok Ong itu segera menyadari kesalahan mereka. Maka untuk selanjutnya mereka berdua lalu berdiam diri di tempat masing-masing dan tetap berlindung di dalam pekatnya asap tebal yang mereka ciptakan. Kemudian dengan hati-hati mereka meniupkan asap beracun ke sekeliling mereka. Tapi Sotian Hai juga mengenal bahaya pula. Melihat lawannya berdiam diri, ia cepat-cepat meloncat keluar dari dalam gulungan asap itu. Ternyata pendekar itu masih ingat akan pertempurannya melawan Giyok bin Tok Ong tadi malam, di mana ia terkena jenis racun yang tidak berwarna maupun berbau, sehingga ia hampir saja celaka di tangan iblis tua itu. Pengecut! Ayo! Kenapa kau melarikan diri dari Arna Teng Ho berteriak dari dalam gulungan asap? HMM, buat apa aku takut bermain-main dengan asapmu? Mending aku melihat dan menunggu kalian di sini. Toh asapmu juga akan sirna ditiup angin, Sotian Hai menjawab senaknya. Bangsat sekali lagi Teng Ho mengumpat kasar. Tiba-tiba dari dalam kepulan asap itu meluncur dua buah bola api yang melesat ke arah Sotian Hai. Dan serangan yang tak terduga itu sungguh sangat mengejutkan pendekar sakti itu. Tapi dari mula pendekar itu memang telah bersiap siaga pula. Oleh karena itu meskipun terkejut pendekar itu tetap tidak kehilangan pengamatannya. Bahkan sambil menghindar pendekar sakti itu sempat membalas menyerang pula dengan tidak kalah cepatnya. Dan serangan itu ditujukan ke arah bola api tersebut berasal. Cuuus! Cuuus! Cus! Aduh terdengar suara Teng Ho mengeluh pendek. Sementara itu sebuah tiupan angin yang agak kencang telah menghalau tabir asap yang dibuat oleh Kim Hang San itu. Dan sejalan dengan hilangnya tabir asap itu maka tampaklah tubuh Kim Hang San dan Teng Ho yang sempoyongan terkena pukulan jarak jauh Sotian Hai tadi. Sotian Hai, kau terluka Kim Hang San cepat memegang tubuh adik seperguruannya. Bangsat gila! Monyet itu memang lihai sekali. Tanpa melihat pun dia bisa menyerang aku, Teng Ho mengeluh dan mengumpat tiada hentinya. Tidak aneh. Namanya memang tertulis hanya satu tingkat di bawah nama Su Hu. Tidak mengherankan bila kepandainya sangat tinggi. Kitalah yang terlalu memandang rendah dia. HMM, lalu bagaimana denganmu? Kau masih bisa meneruskan pertempuran ini? Tiba-tiba Teng Ho mengibaskan tangan kakak seperguruannya. Dengan menggeretakan giginya ia mengeram. Mengapa tidak? Aku hanya kaget saja. Aku tidak apa-apa. Aku justru hendak membunuh bangsat itu sekarang. Apalagi ia telah menghina Su Hu. Tanda petik. Kim Hang San mendengus pula. Sambil menoleh ke arah So Tian Hai ia berkata. Aku juga tidak percaya pada omongannya. Masakan Su Hu sampai bisa mati oleh senjatanya sendiri. Huh? Dia memang patut dibunuh. So Tian Hai mengangkat bahunya. Terserah kalau kalian tidak percaya. Tapi apa yang ku katakan itu memang benar. Kalian akan mengetahuinya pula besok. Kurang ajar Teng Hu mengumpat keras. Kemudian menerjang So Tian Hai. Dari kedua tangannya meluncur dua ekor ular kecil yang amat ganas. So Tian Hai segera bergeser ke samping. Tak lupa telunjuk kanannya yang penuh Sien Keng itu ia kibaskan ke arah ular itu. Cus! Serangkum angin rajam segera menusuk ke arah ular tersebut. Tapi sungguh sangat mentakjubkan. Kedua ekor ular itu seperti bersayap saja pada tubuhnya. Dengan gesit dan ringan tubuhnya yang pipih panjang itu meliup dan menggeliat beberapa kali di udara, sehingga angin tajam itu melesat lewat tanpa mengenainya. Sebaliknya dengan kecepatan yang berlipat ganda ular tersebut meneruskan serangannya ke arah So Tian Hai. Walaupun merasa heran dan takjub, namun kehebatan ular-ular kecil itu tak sampai menggoyahkan ketenangan So Tian Hai. Bahkan dengan kematangannya sebagai seorang pendekar silat besar, So Tian Hai justru menyongsong kedatangan dua ekor ular itu. Bagian atas tubuhnya berputar setengah lingkaran, sehingga mantel pusakannya terayun ke depan menutupi dadanya. Sementara dari balik mantel pusaka tersebut jari-jari tangannya memuntahkan kembali serangan-serangan angin tajamnya yang menggiriskan itu. Wuuus! Cuuus! Cuuus! Ular-ular itu masih mencoba berkelit beberapa kali di udara. Namun pada serangan So Tian Hai yang terakhir, kesempatan untuk menghindar sudah tidak ada lagi. Sebuah hentakan yang amat kuat membuat kedua ekor ular kecil itu terpental ke udara. Tubuh mereka yang pipih panjang itu terpotong menjadi beberapa bagian. Gila sekali lagi Teng Hu mengumpat. Namun kedua orang murid Giok Bin Tok Ong itu tak punya kesempatan untuk mengobral makiannya lagi, karena di lain saat berondongan angin tajam yang meluncur dari tangan So Tian Hai telah membuatnya jungkir balik untuk mengelakannya. Dan saat-saat selanjutnya mereka harus memeras keringat dan memeras tenaga untuk menghadapi Tai Lek Pet Hong Chi yang So Tian Hai yang dasyat dan mengerikan itu. Belasan jurus pun telah berlalu. Penonton yang berada di buritan perahu itu telah menyingkir jauh-jauh pula. Serangan angin tajam yang dilontarkan oleh So Tian Hai berkelebatan ke sana kemari dan merusakkan dinding-dinding perahu yang diluatinya. Sementara Kim Hang San dan Teng Hu pun juga mengobral racun mereka pula untuk menandingi kedasyatan ilmu So Tian Hai tersebut. Namun semakin lama semakin terlihat bahwa ilmu silat Hang Gi Hiap So Tian Hai lebih hunggul daripada ilmu kedua murid Giok Bin Tok Ong itu. Walaupun kedua orang murid lembah tak berwarna itu menguras segala kemampuan mereka, tetapi dengan perisai mantel pusakannya So Tian Hai mampu bertahan sekaligus mendesak mereka. Semua macam racun telah dikeluarkan oleh Kim Hang San dan Teng Hu. Segala macam binatang berbahaya, seperti ular, kalajengking, kelabang, ulat berbisa juga telah dipergunakan pula oleh kedua orang itu. Namun semuanya dapat diatasi oleh So Tian Hai. Dengan benteng mantel pusakannya pendekar sakti itu benar-benar tak bisa disentuh oleh siapapun juga. Sehingga akhirnya kedua orang murid Giok Bin Tok Ong tak dapat mengelakkan lagi tusukan-tusukan angin tajam yang dilontarkan oleh So Tian Hai. Darah pun mulai menetes membasahi lantai perahu. Semakin lama semakin banyak sehingga akhirnya mereka tak kuasa melawan lagi. Sute, kita, kita lari saja. Kita, terjun ke air di dalam kesulitannya Kim Hang San masih bisa berseru kepada Teng Hu. Lalu tanpa menanti jawaban adiknya ia melompat dalam air yang menggelegak di bawahnya. Teng Hu yang keadaannya lebih parah segera berlari ke pagar perahu. Tapi beberapa orang penonton yang berada di dekatnya cepat menyongsongnya dengan taburan senjata rahasia. Adu Uuh Teng Hu menjerit keras, kemudian terjungkal ke dalam air pula. Hong Gi Hiap So Tian Hai menghela nafas panjang. Dikebut-kebutkannya lengan bajunya, serta diraktikannya pula kembali pakaiannya yang kedodoran, baru kemudian menemui orang-orang yang ada di buritan perahu tersebut. Sementara itu pertempuran antara murid-murid boks yang kimi lawan para pengeroyok mereka di haluan perahu ternyata juga tidak kalah serunya dibandingkan dengan pertempuran So Tian Hai tadi. Meskipun tidak mempergunakan senjata-senjata beracun, namun pertempuran mereka ternyata tidak kalah dasyatnya dibandingkan dengan pertempuran murid-murid lembah tak berwarna. Bahkan dipandang dari segi ilmu silat pertempuran di haluan perahu tersebut tampak lebih bermutu, dan lebih mengasyikan. Ternyata Yap Kiong Li telah ikut pula bertempur di antara para pengeroyok itu. Dengan kepandainya yang sangat tinggi pendekar dari istana itu segera menjadi lawan yang paling berbahaya bagi ketiga orang murid perguruan Ui Soa. Pai itu. Bahkan orang termuda dari Semeng yang dipanggil dengan nama Pek Geng atau Garuda Putih itu tak mampu beradu dada, satu lawan satu, melawan Yap Kiong Li. Sehingga murid termuda dan Ui Soa Pai itu terpaksa berkelebatan ke sana kemari mempergunakan kelebihan ginkangnya untuk mengimbangi desakan Yap Kiong Li. HMMH, kepandainmu sungguh hebat sekali. Siapakah sebenarnya engkau ini? Apakah kamu masih mempunyai hubungan perguruan dengan Yap Ta Chiang Kun dari kota raja itu di dalam kesibukannya Pek Geng masih dapat juga bertanya kepada Yap Kiong Li. Yap Kiong Li terperanjat, kau pernah berjumpa dengan adikku sergahnya cepat. Mendadak Pek Geng tertawa, hahaha, jadi dia itu adikmu. Untunglah aku tidak jadi membunuhnya. Kalau pada waktu itu kami jadi membunuh dia, kau tentu tidak akan punya adik lagi, hahaha, tanda petik. Kurang ajar. Apa yang telah kau lakukan terhadap adikku Yap Kiong Li membentak penasaran. Sekali lagi Pek Geng tertawa semakin keras. Hahaha, kau tidak perlu khawatir. Kami benar. Benar tidak mengganggu adikmu. Bun Hoat Sian Seng telah menolongnya dari cengkeraman kami bertiga. Bun Hoat Sian Seng Yap Kiong Li bernapas lega. Lega karena adiknya selamat. Tapi, apa sebabnya kalian berselisih dengan adikku? Apakah kalian telah berlaku jahat terhadap dia? Bukan kami yang memulainya. Adikmu yang merasa menjadi pembesar kerajaan itulah yang terlalu usil mencampuri urusan kami, Pek Geng menggeram. Kurang ajar. Adikku tak pernah mengganggu orang lain. Kalaupun adikku memusuhi kalian, tentu hei itu karena kalian telah terbuat jahat kepada orang lain. Adikku tentu hanya bermaksud menghalang-halangi kejahatan kalian. Bukan main marahnya Pek Geng. Monyak busuk. Kau memang tidak berbeda dengan adikmu. Sama-sama sombongnya. Huh, kau kira aku takut padamu. Lihat pukulan bentaknya keras. Tiba-tiba Pek Geng bergerak semakin cepat. Dan serangannya pun juga semakin kuat pula. Bahkan gerakan-gerakannya terasa berubah. Semakin lama kedua buah lengannya bergerak semakin cepat, sehingga lengan itu seperti berubah menjadi banyak sekali. Begitu pula dengan kedua buah kakinya. Yap Kiong Li tertegun. Matanya terbeliat. Ia seperti sedang melawan seorang lelaki bertangan dan berkaki seribu. Gila Yap Kiong Li mengumpat dan kakinya terus saja mundur. Dan keadaan pun segera berbalik. Kini Yap Kiong Li ganti terdesak dan hanya bisa mengelak dan bertahan saja. Pendekar dari istana itu seperti terkepung oleh ribuan tangan dan kaki lawannya. Dan kepungan tersebut semakin lama semakin rapat sehingga akhirnya Yap Kiong Li merasa seperti berada di dalam kurungan. Tapi Yap Kiong Li adalah jago nomor satu di kota raja. Kakak kandung Yap Kim atau Yap Ta Chiang Kun. Panglima besar dari seluruh pasukan kerajaan, dan juga keturunan langsung dari Datuk Utara, pada zaman lima Datuk Persilatan dulu. Oleh karena itu kepandaian silatnya tentu juga tidak hanya sampai sekian itu saja. Merasa dirinya dalam bahaya, otomatis ilmu simpanannya keluarganya keluar. Hang Lui Kun Huat atau tinju petir dan badai segera dimainkannya. Demikianlah di dalam arna itu segera terdengar suara gemuruh disertai hembusan angin berputar yang semakin lama semakin kuat, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya seperti tergulung oleh badai. Dan di antara kurungan angin berputar itu kadang-kadang terdengar pula suara letupan keras seperti petir menyambar yang ternyata adalah suara pukulan jarak jauh yang terlepas dari telapak tangan Yap Kiong Li. Ternyata Yap Kiong Li benar-benar telah mengeluarkan ilmu warisan ayahnya yang membuat dirinya dijuluki Hang Lui Kun atau Siti Inju Petir dan Badai. Dan pengaruhnya memang amat hebat. Ilmu silat Ui Soapai yang baru saja dikeluarkan Oieh Pek Eng, yang membuat murid Bok Siang Ki itu seperti memiliki kaki dan lengan seribu, segera tertahan oleh pusaran angin yang keluar dari tangan Yap Kiong Li. Bahkan beberapa waktu kemudian murid Bok Siang Ki itu kembali dibikin repot oleh letupan-letupan petir yang melesat dari telapak tangan Yap Kiong Li. Untunglah semua orang Ui Soapai sudah dibekali dengan Gin Keng yang tiada duanya di dunia ini. Sehingga biarpun terdesak, namun Pek Eng masih tetap bisa menyelamatkan diri dari lubang kesulitan. Melihat adik seperguruannya masih juga dilanda kesulitan, maka Ui Eng segera datang membantu. Mula-mula diputarnya kedua belah lengannya kuat-kuat, sehingga pengeroyoknya terpaksa berloncatan mundur menjauhinya. Setelah itu dengan ginkangnya yang sangat tinggi ia melayang mendekati Pek Eng. Tak ketinggalan kedua belah telapak tangannya mendorong ke arah Yap Kiong Li. Sebuah dorongan yang mengandung Sinkeng Maha Besar, mengalahkan tiupan-topan dan badai yang ditimbulkan Yap Kiong Li. Bu-u-u-u-um. Dua macam kekuatan yang amat besar saling berbenturan dan menimbulkan suara berdentam keras sekali. Tubuh Ui Eng sedikit tertahan di udara sementara tubuh Yap Kiong Li tampak terpental menabrak pagar perahu Ui Eng kemudian mendarat dengan manis di samping Pek Eng, sedang Yap. Kiong Li sambil meringis kesakitan terpaksa berpegangan pada pagar perahu. Sementara itu dari atap kamar perahu Liu Yang Kun bisa menyaksikan pula kejadian itu. Namun pemuda itu merasa bimbang untuk memberi pertolongan karena pada saat yang sama suara berderak yang terdengar di bawah atap itu juga semakin keras pula. Tampaknya di dalam kamar ini betul-betul ada orang berkelahi. HMMH. Biarlah aku lihat dulu siapa mereka, pemuda itu berkata di dalam hatinya. Sekali lagi Liu Yang Kun menoleh ke arah Yap Kiong Li. Melihat pendekar dari istana masih punya kemungkinan untuk bertahan beberapa saat lamanya, hatinya menjadi lega. Dibukanya sedikit atap perahu yang diinjaknya, sehingga di celah-celahnya ia bisa mengintip ke dalam. Ah tiba-tiba bibir Liu Yang Kun berdesah kaget. Di dalam ruangan itu ia menyaksikan boks yang Ki sedang beradu tangan dengan Losin Ong. Masing-masing tampak sedang mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, sehingga tubuh mereka tampak mengeluarkan kabut tipis. Sementara itu di pojok ruangan terlihat tubuh Tiawuli Ing tergolek pingsan di atas bangku kecil. Otomatis Liu Yang Kun menjadi tegang dan berdebar-debar. Apalagi ketika dilihatnya badan Losin Ong yang tua itu bergetar hebat seakan-akan sedang menahan beban yang amat berat. Liu Yang Kun menjadi bimbang. Menolong atau tidak? Ketika sekali lagi Liu Yang Kun melongok ke bawah, dilihatnya kakek buta itu telah menekup kedua lututnya. Dan wajah kakek tua itu tampak kesakitan, sementara keringatnya mengalir deras membasai jubahnya. Sebentar lagi kakek buta itu tentu takkan kuat bertahan lagi. Akhirnya Liu Yang Kun tak tega menyaksikannya. Tapi bagaimana ia harus menolongnya? Liu Yang Kun merasa bahwa Iwe Kangnya tidak kuat atau lebih tinggi daripada Boks Yang Ki biarpun di dalam pertempuran mereka kemarin ia bisa mengalahkan orang itu. Oleh sebab itu ia tak yakin bisa berhasil membantu Losin Ong apabila ia lalu menyalurkan Sin Kangnya kepada kakek buta itu. Salah-salah dia malah dapat mencelakakan orang tua tersebut bila gagal. Tapi jalan lain tidak ada. Memisahkan telapak tangan mereka justru lebih berbahaya bagi Losin Ong. Boks Yang Ki justru akan dapat memanfaatkan tambahan tenaga dalamnya untuk menggencek Losin Ong. O-o-o-o-o-o-o-oh gah tanda seru. Tiba-tiba terdengar Losin Ong mengeluh pendek. Liu Yang Kun terperanjat. Tanpa berpikir panjang lagi Liu Yang Kun segera menggempurambrol atap yang diinjaknya. Dan tubuh pemuda itu segera melayang turun bersama dengan serpihan atap yang dirusakannya. Du-u-uk! Liu Yang Kun jatuh persis di belakang Losin Ong. Begitu menginjakan kakinya di lantai, pemuda itu segera mengambil kesempatan selagi Boks Yang Ki merasa kaget atas kedatangannya itu dengan menghantam punggung Loh Sin Ong Liyong Chu Ikeng atau tenaga sakti mustikan naga milik Liu Yang Kun yang selama ini telah disempurnakan dan diperhebat kedasyatannya oleh darah Cheng Liyongong itu cepat mengalir melalui tubuh Loh Sin Ong Kemudian dengan kuat membentur tenaga sakti yang keluar dari tangan Boks Yang Ki Di EES, Liu Yang Kun terpental mundur bersama dengan tubuh Loh Sin Ong Tapi sebaliknya tubuh Boks Yang Ki pun juga terlempar pula menabrak dinding grobiak Dinding kamar yang terbuat dari kayu tebal itu pecah berantakan sehingga tubuh Boks Yang Ki melayang keluar dan tercebur ke dalam sungai Ong Yaui Eng dan Pek Eng yang sedang mendesak Yap Ki Yong Lee itu tiba-tiba berteriak ketika menyaksikan tubuh ketuanya tersebut tercebur ke dalam sungai Lalu seperti mendapatkan komando saja mereka berdua meloncat meninggalkan Yap Ki Yong Lee Keduanya turut terjun ke dalam air Hei, kenapa? Ada apa ini Hek Eng yang dari tadi tidak bisa melihat keadaan di sekelilingnya karena disibukan oleh para pengeroyuknya itu Tiba-tiba menjadi bingung menyaksikan kedua adiknya terjun ke dalam sungai Apalagi ketika dilihatnya bangunan di atas G.I. Adak Di mana majikannya tadi membawa Tiaw Lee Ing telah jebol dan hampir roboh Namun sulit bagi tokohul Iso Apai itu untuk meninggalkan para pengeroyuknya Selain pengeroyuknya berjumlah banyak, mereka pun memiliki ilmu yang tinggi pula Kurang ajar Kalian menang sudah bosan hidup Akhirnya ia berteriak kesal Tiba-tiba Hek Eng meningkatkan ilmu meringankan tubuhnya Tubuhnya berkelebat semakin cepat, melenting dan berputar mengelilingi pengeroyuknya Semakin iama semakin cepat, sehingga di mata para pengeroyuknya tiba-tiba tubuh Hek Eng seperti berubah menjadi belasan banyaknya Dan setiap bagian dari bayangan itu seperti hidup dan bernyawa pula, yang di dalam gerakannya juga mampu melayani pengeroyuknya Ilmu Iblis Ilmu setan beberapa orang pengeroyuknya berdasah ngeri Bahkan beberapa orang di antaranya segera jatuh bergelimpangan terkena serangan bayangan-bayangan itu Tentu saja Yap Tiong Li tak mau membiarkan hal itu Setelah bisa mengatur pernapasannya kembali, ia beranjak dari pagar perahu Tubuhnya meluncur ke dalam arna dan menerjang bayangan Hek Eng yang berkelebatan menguasai arna itu Pelah A-A-A-A-Ak, Pelah A-A-A-Ak, Duk Tanda Seru Yap Tiong Li terpelanting keluar arna kembali Tapi sebaliknya lebih dari separuh jumlah bayangan Hek Eng itu juga hilang musnah pula Bahkan beberapa saat kemudian sisanya juga melenyapkan diri, sehingga akhirnya tinggal sebuah saja, yaitu tubuh Hek Eng yang asli Wajah tokoh Uisoapai itu tampak pucat. Gila. Tenaga dalammu sungguh hebat sekali. Siapakah kau tokoh Uisoapai itu menggeram marah? Tubuhnya berhenti berkelebat dan berdiri di depan Yap Kiong Li. Sementara itu Liu Yangkun dan Lo Sin Ong yang tadi juga terpental oleh hentakan tenaga dalam boks yang ki, cepat bangkit pula kembali. Liu Yangkun segera bersiap siaga menghadapi boks yang ki lagi. Tapi pemuda itu cepat mengendorkan kembali ototnya ketika melihat lawannya tercebur ke dalam sungai. Oh-oh-oh getanda seru Lo Sin Ong yang belum dapat berdiri tegak itu kembali terhuyung-huyung dan mau jatuh. Lorciampu, kau terluka Liu Yangkun berdesis kaget. Pangeran, oh, kaukah yang menolong? Oh-oh-oh-oh. Tiba-tiba Lo Sin Ong juga menjerit kaget pula begitu mendengar suara Liu Yangkun. Hatinya serasa terpukul. Liu Yangkun cepat menyambar tubuh kakek tua itu dan menolongnya duduk di tempat yang baik. Tapi ketika pemuda itu hendak menyalurkan Sien Keng untuk mengobati luka dalamnya, Lo Sin Ong cepat-cepat menolak. Terima kasih. Pangeran, sudah tidak ada gunanya lagi. Jalan darah Boh Kihiat dan Koan Kihiat di rongga dadaku telah terputus. Sebentar lagi darah akan membanjiri paru-paruku. Aku akan mati. Tapi, tapi aku sungguh sangat berbahagia sekali, karena, karena sebelum mati dapat berbahagia. Bertemu denganmu. Oh, kalau tidak, aku benar-benar akan mati. Penasaran, kakek buta itu merintih sambil mendekap dadanya. Liu Yangkun tertegun. Matanya menatap kakek buta itu dengan bingung serta penuh tanda tanya. Apa maksud lociampu pemuda itu berbisik? Pangeran, kau benar-benar pemuda yang baik. Tidak selayaknya bila aku sampai berbuat jahat terhadapmu. Aku sungguh-sungguh berdosa besar, hanya karena kasihan serta untuk memanjakan muridku, aku telah sampai hati mencelakakanmu. Oh, huk, huk. Lo Sinong terbatuk-batuk seperti seorang yang sedang menahan sakit. Liu Yangkun cepat mencengkeram pundak kakek buta itu. Lociampu al, kau, kau. Apa yang kau katakan? Aku tak mengerti. Lo Sinong menengadahkan kepalanya. Matanya yang kosong itu seolah-olah hendak memandang wajah Liu Yangkun. Tapi karena bola matanya tidak ada maka lobang itu tampak mengerikan sekali. Tapi Liu Yangkun sama sekali tak mempedulikan hal itu. Pemuda itu lebih tertarik pada ucapan yang baru keluar dari mulut kakek itu. Lociampu al, lociampu al. Tampaknya kau menyimpan sebuah rahasia yang hendak kau katakan kepadaku. Desak pemuda itu kemudian dengan hati berdebar-debar. Tangan kakek buta itu cepat mencengkeram tangan Liu Yangkun. Kemudian dengan suara terputus-putus ia bertanya. Pangeran, apakah pangeran tahu di mana, di mana, istrimu eh, anu, anu, tiawuli ing disembunyikan oleh boks yang ki. Dia, dia berbaring di bangku kecil di pojok ruangan. Ada apa? Apakah lociampu menginginkan aku untuk membawanya kemari? Dia tampaknya terluka atau pingsan. Tanda petik. Lo sinong tampak bernapas lega. Gadis sengsara, ah lo sinong berdesah sedih. Kemudian ujarnya kepada Liu Yangkun. Pangeran, gadis itu tidak bersalah sama sekali. Jangan kau benci atau kau sia-siakan dia. Akulah yang bersalah dan berdosa besar terhadapmu. Liu Yangkun semakin tegang dan tidak sabar. Lo ciampu. Tanda seru. Apa yang hendak kau katakan cepatlah. Namun dengan suara yang semakin lemah dan gemetar seperti lampu kehabisan minyak, Lo sinong memohon, tapi, tapi maukah pangeran berjanji, untuk tidak menyakiti atau menyiani iakan te-ao liing. Liu Yangkun yang semakin tidak sabar itu tiba-tiba terdiam. Matanya yang tajam bagai pisau semilu itu menatap kakek buta itu dengan ragu. Perasaannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar yang disembunyikan kakek itu. Sementara itu wajah lo sinong tampak semakin membiru. Daya tahannya makin habis. Beberapa kali kakek buta itu menahan batuk, agar darah segar yang mulai mengisi paru-parunya tidak melonjak ke atas menutupi tenggorokannya. Liu Yangkun tak ingin kehilangan waktu lagilah harus berterus terang kepada orang tua itu, supaya semuanya menjadi jelas. Siapa tahu kakek buta itu tahu asal-usul dan sejarah hidupnya sehingga ia menderita penyakit lupa ingatan ini. Lo Chiam Pua, mengapa kau berkata demikian? Kalau Tiaw Ling itu memang benar-benar istriku, aku tentu tidak akan menyianyiakannya. Biarpun, biarpun, sebenarnya aku merasa sangsi apakah dia benar-benar istriku. Aku seperti-seperti tidak mempunyai perasaan mesra atau dekat dengan dia. Bahkan di dalam hatiku, aku, aku seperti tidak, tidak menyukainya. Ah, maafkan aku Lo Chiam Pua, akhirnya Liu Yangkun berterus terang, wajah yang membiru itu semakin pias dan gemetar. Walau sudah menduga, namun apa yang dikatakan oleh Liu Yangkun itu benar-benar sangat memukul hatinya. Kakak itu semakin merasa sedih atas nasib yang menimpa muridnya. Huk, huuk. Hougu, lo sinong tak bisa menahan batuknya lagi dan darah segar pun segera membanjir keluar dari mulutnya. Lo Chiam Pua. Lo Chiam Pua Liu Yangkun berseru kaget. Dengan tangkas liu yang kun menotok dan mengurut beberapa jalan darah di dada dan di lahir Losin Ong, sehingga darah yang berdesakan di tenggorokan kakek buta itu surut kembali, dan Losin Ong pun dapat bernapas pula lagi, meski tersengal-sengal. Losin Pua. Losin Pua kemudian pemuda itu mencoba menyadarkannya. Ong, pangeran. Maaf, maafkanlah aku. Aaakulah yang sebenarnya membuatmu kehilangan ingatan. Aku, aku merasa kasihan kepada Tiawuli India. Dia sangat ingin menjadi istrimu, sehingga, sehingga aku terpaksa, terpaksa mencelakaimu. Aku telah menanamkan beberapa buah jarum, di, di kepalamu, agar, agar kau kehilangan. Ingatanmu. O-o-o-o-o-o-o-o-uh, tiba-tiba mulut kakek buta itu kembali menyemburkan darah segar. Kali ini benar-benar sangat banyak, sehingga kakek itu tidak bisa bernapas lagi. Apa yang diucapkan oleh Losinong itu benar-benar mengejutkan Liu Yangkun. Begitu kagetnya Liu Yangkun sehingga pemuda itu tidak bereaksi apa-apa tatkala darah kakek buta itu menyemprot dada serta membasahi pakaiannya. Bahkan pemuda itu seperti tak peduli pula ketika kakek buta itu melepaskan nyawanya. Berbagai macam perasaan berkecamuk di dalam hati Liu Yangkun. Perasaan kecewa, marah dan penasaran. Tapi di lain pihak pemuda itu juga merasa bingung pula kepada siapa atau bagaimana dia harus menumpahkan segala kekecewaan dan kekesalannya itu. Orang yang telah membuatnya sengsara, yang telah mencelakakan dirinya kini telah mati. Bahkan di dalam lubuk hatinya pemuda itu seperti tidak dapat menyalahkan perbuatan orang tua itu. Kakek buta itu berbuat demikian karena terdorong oleh keinginannya untuk membahagiakan muridnya. Kelihatannya memang akulah yang bernasib buruk, harus menjadi korban dari maksud baik orang tua itu. Tanda petik. Akhirnya Liu Yangkun menyesali nasibnya. Kemudian dipandanglah oleh pemuda itu mayat Losin Ong yang tergolek di depannya. Wajah yang dingin pucat itu seolah-olah tidak menampilkan perasaan bersalah kepadanya. Bahkan matu dan mulut yang kosong itu seakan-akan masih tetap menuntut kepadanya, agar dia tetap menjadi suami Tiao Li Ing Liu Yangkun bangkit berdiri sambil menghela napas panjang. Kesepuluh jari tangannya merabah-rabah kulit. Kepalanya, dia mencoba untuk mencari jarum-jarum yang ditanamkan oleh Losin Ong itu. Sulit sekali. Bagaimana aku harus mencarinya? Kepalaku seperti biasa-biasa saja. Semua terasa wajar, seperti tidak ada kelainan apa-apa. Sakit pun juga tidak. Hem, Liu Yangkun berdesah kesal karena tak bisa mendapati jarum-jarum itu. Sekali lagi Liu Yangkun menarik napas panjang. Air mukanya tampak semakin kesal. Apalagi ketika terpandang oleh matanya tubuh Tiao Li Ing yang tergolek di pojok ruangan. Oleh karena itu dengan cepat pandangannya beralih ke tempat lain, yaitu ke dinding kayu di mana box yang kita diterlempar keluar. Dari lubang kayu yang jebol itu Liu Yangkun dapat menyaksikan pertempuran Yap Tiong Li melawan Hekeng, tokoh tertua dari Semeng atau tiga Garuda itu. Bahkan Liu Yangkun juga bisa melihat Hang Gi Hiap Tiong Hai pula. Pendekar sakti itu sudah bergeser pula ke arna pertempuran tersebut dan berdiri di tepi arna. Ah! Tampaknya nasibku masih tetap bergantung kepada pendekar itu atau kepada istrinya. Di lain pihak Hang Gi Hiap Tiong Hai seperti merasa pula diperhatikan oleh Liu Yangkun. Tiba-tiba kepalanya menoleh dan menatap ke arah lubang tersebut. Pangeran pendekar sakti itu berdesis perlahan, lalu melangkah menghampiri Liu Yangkun. Pendekar sakti itu tampak meningkatkan kuas padaannya sebelum masuk ke dalam lubang dinding tersebut. Dan dahinya segera berkerut ketika menyaksikan pemandangan di dalam ruangan sempit itu. Apalagi ketika terpandang oleh matanya mayat Lo Sin Ong. Eh! Apakah yang telah terjadi di ruangan ini? Pangeran tidak apa-apa, bukan pendekar itu bertanya kaget. Ternyata boks yang kilah yang menculik gadis itu. Dan gadis yang menjadi korbannya itu kebetulan adalah murid dari Lo Chiampo ini, sehingga mereka lalu berkelahi. Lo Chiampo ini dibantu oleh orang-orang Kang Ou yang kebetulan berada di tempat penyeberangan ini. Tapi karena lawan mereka adalah Bok Siang Ki, maka mereka kalah. Untunglah kita segera datang menolong. Meskipun demikian orang tua ini sudah terlanjur dilukai oleh Bok Siang Ki dengan sangat parahnya. Saya tidak bisa menolong jiwanya, Liu Yangkun mencoba menerangkan kepada Soe Tianhe tentang apa yang kira-kira telah terjadi di tempat itu.